Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang di podcast SMA Negeri 2 Bener Rapung Dan kali ini perkenalkan nama saya Abid Tarjunato Yang akan membawa ogrolan kita seputar PPDB SMA Negeri 2 Bener Rapung tahun 2023 Di samping saya sudah ada Bapak Kepala SMA Negeri 2 Bener Rapung Bapak Haji Hendra Putra, SPD-MPD Untuk bijak-bijak seputar informasi PPDB SMA Negeri 2 Bener Rapung tahun 2023 Bagi kamu yang butuh informasi, mohon dan silakan disimak baik-baik Pertama-tama Assalamualaikum Mbak Hendra Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah saya alhamdulillah Beberapa hari ini atau belakang ini sedang simit apa Pak? Oh iya, kita memang masih ada beberapa kesemukan Yang pertama saat ini kita sedang melaksanakan penilaian akhir semester Untuk adik-adiknya di kelas 10 dan kelas 11 Kemudian saat ini juga kami sedang mengikuti dikelat sebagai persiapan Untuk program sekolah penggerak SMA Negeri 2 Bener Lampung Dan kita bersyukur juga bahwa tahun ini kita masuk di antara satu dari empat sekolah Yang telah ditetapkan sebagai sekolah penggerak untuk tahun ajaran 2023-2024 Luar biasa, sebenarnya memang menjadi salah satu sekolah yang semakin mantap Pak Oh iya, bagaimana kabar Amit sendiri? Bagaimana dengan kegiatan dikelatihah untuk persiapan menuju olimpiade tingkat internasional bidang geografi Kemudian bagaimana juga untuk persiapan umliah yang segera akan dilaksanakan Yaitu di jurusan hubungan internasional Universitas Kejaan Mada Alhamdulillah Pak, baru saja kemarin pulang dari latihan nasional dari Bandung Harus saja tiba, Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar Nanti 5-11 ini ada tahap berikutnya secara daring Kemudian untuk persiapan masuk ke jenjang gulia di Tenggung Umbu Adi Terasional Universitas Kejaan Mada Registrasi sudah selesai dan menunggu informasi selanjutnya Terima kasih atas support SMA Negeri Dua Bandar Lampung Dan ini adalah kesempatan yang luar biasa Baik Pak Hendra, izin ada beberapa hal yang akan saya tanyakan Info ini sangat penting untuk teman-teman yang ingin masuk Semanda, pertanyaan yang pertama Pak Hendra, jelang PPDB SMA Negeri Dua Bandar Lampung ini Untuk jadwalnya kapan ya Pak Atengila? Untuk persiapan penerimaan peserta didik baru Untuk tahun pelajaran 2023-2024 di SMA Negeri Dua Bandar Lampung Telah kita rencanakan dimulai tanggal 12 sampai tanggal 15 Juni tahun 2023 Dan insya Allah kita akan laksanakan secara online Dan bisa melalui laman Lampung setiap PPDB 2023 Sekarang semuanya dijelankan secara online ya Pak Secara online Untuk tahun ini kuota PPDB semanda ada beberapa siswa yang bisa diterima Pak? Untuk tahun ini kuota peserta didik baru kita sebanyak 346 siswa Dan 346 siswa itu akan tersebar? Dari 346 siswa itu kita rencanakan Akan kita bagi menjadi 9 kelas Untuk kelas reguler Masing-masing 36 siswa Dan kita rencanakan juga Satu kelas berjumlah 22 siswa Dan itu sebagai persiapan untuk program kita yaitu siswa proyeksi lulus 2 tahun Yang selama ini mungkin masyarakat umum mengenalnya istilahnya siswa akselerasi Akselerasi bukan salah satu program yang dicari-cari oleh banyak siswa di Lampung Ini sangat menarik Pak Pak Nah selanjutnya tentang beberapa hal yang galing kali ini sering sekali Pak Ditanyakan oleh orang-orang di media sosial maupun sehari-hari Sebenarnya PPDB ini tuh ada peraturan yang mengatur atau tidak Pak? Untuk PPDB saat ini kita memiliki paling hukum Yang pertama adalah peraturan menteri nomor 1 tahun 2021 Kemudian peraturan gubernur nomor 11 tahun 2023 Dan kita juga memiliki juknis PPDB Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Profesi Lampu Wah sangat-sangat jelas Sangat-sangat terbuka dan tidak ada hal-hal yang rancur sepertinya ya Pak? Ya insya Allah Insya Allah semuanya bisa kita lakukan sesuai dengan kepentuan Untuk menjaga profesionalis kita Dan aku tampilitas kita di dalam PPDB kita ini Baik Pak Untuk gambar akum PPDB tahun 2023 ini Apakah ada perubahan terkait juknis PPDB tahun ini Atau tidak Pak? Jika kita bandingkan dengan PPDB tahun ini Untuk PPDB saat ini secara presif tidak ada perbedaan dengan tahun yang lalu Kita masih menggunakan PPDB dengan 4 jalur Masing-masing afirmasi Kuatannya 15% Kemudian Zonasi Kuatannya 50% Perpindahan tugas orang tua 5% Dan jalur prestasi sebanyak 30% Baik Secara umum tidak ada perbedaan yang signifikan Ya mungkin bisa Bapak Prinsing persatu persatu Ya memang betul Bahwa yang pertama ada sedikit perubahan untuk tahun ini Yang pertama adalah jalur afirmasi Untuk jalur afirmasi itu akan kita lakukan lebih awal Dan itu direncanakan pada tanggal 12 sampai 13 Juni Kemudian nanti pada tanggal 15 Juni itu akan langsung ada pengumuman Perlu kami sampaikan bahwa untuk jalur afirmasi ini Nanti siswa-siswi yang telah dinyatakan lulus akan dikunci secara otomatis oleh aplikasi Kemudian bagi siswa-siswi yang nanti belum diterima melalui jalur ini Maka dia bisa mengikuti untuk jalur yang lainnya Jadi afirmasi yang pertama Jalur-jalur yang lainnya akan menyusup pada sesuai jadwal Kemudian untuk jalur zonasi Ini ada sedikit perubahan untuk tahun ini Jalur zonasi tahun ini Siswa-siswi diberi kesempatan untuk memilih dua sekolah Pada zonasinya masing-masing Saya ambil contoh misalnya apakah pilihan pertamanya di SMA 2 Atau pilihan keduanya di SMA 1 Misalnya seperti itu bisa Atau yang lain-lainnya bisa digagih Baik berarti oleh pemerintah sudah diberikan kelonggaran dan kelebihan dalam memilih Untuk para calon siswa Betul Untuk jalur prestasi Khususnya prestasi akademik Tahun ini ada perubahan Kalau sebelumnya Sesuai ketentuannya Kalau sekolah asal memiliki peredikat akreditasi A Yang boleh mendaftar itu hanya 10 siswa yang terbaik Atau 10 peringkat paralel Tetapi untuk saat ini Sekolah yang akreditasi A Maka dia diberi kesempatan untuk Mengikutkan siswa-siswinya di dalam prestasi akademik ini Sebanyak 15 persen dari jumlah siswa yang lulus Saya ambil contoh misalnya kalau ada sekolah jumlah siswa yang lulus pada saat ini ada sebanyak 300 Maka kalau 15 persennya ada 45 siswa Peringkat paralelnya yang paling atas itu bisa mendaftar melalui jalur prestasi akademik Berarti jalur prestasi akademik itu melalui nilai raport Betul Selain jalur prestasi akademik Adakah jalur prestasi non-akademik? Tepat sekali Selain jalur prestasi akademik Ada jalur prestasi non-akademik Nah ini juga perlu kami sampaikan Untuk tahun ini Jalur prestasi non-akademik Ada sedikit perubahan Kita saat ini mengenal Ada lomba berjenjang dan tidak berjenjang Benar Saya ambil contoh kalau misalnya ada seorang siswa Misalnya juara satu tingkat nasional misalnya Maka nanti akan kami tanyakan Apakah saudara misalnya pernah mengikuti kejuaraan di tingkat profesi Kalau misalnya dia mengikuti kejuaraan di tingkat profesi Artinya dia berjenjang Maka nilainya penuh Tetapi kalau tidak punya jenjang di bawahnya Maka nilainya itu adalah 50 persennya Dan itu nanti bisa dilihat Kampelnya di juknis yang nanti akan kita siapkan Baik Pak berarti calon dan siswa Untuk teman-teman Jika ingin memprediksi Kira-kira poin dari sertifikat non-akademik yang saya punya itu Dapat berapa Silahkan langsung lewat juknis dan diperkirakan Jadi strateginya sudah bisa disiapkan dari sekarang Oke kalau begitu Wah ini seru sekali Pak Karena persaingan dari teman-teman yang ingin masuk semanda akan semakin terbuka Nah bagaimana dengan teman-teman yang memiliki kemampuan lainnya Pak Seperti para penghapal hafiz Quran Kira-kira berapa setelahnya ya Pak Untuk adik-adik kelasnya yang punya kemampuan Atau memiliki hafalan Quran Itu tetap kita akomodasi pada saat ini Untuk poinnya sama seperti tahun sebelumnya Kalau dia hafal satu juz Maka dihargai 40 poin Begitu juga kalau dua juz berarti kelipatannya Berarti berjenjang mengikuti jumlah hafalannya Wah luar biasa Untuk teman-teman yang mungkin sudah hafalannya di atas berjuz-juz Nah ini kesempatan yang luar biasa Untuk ikut pendaftaran DBDB Dan tahun kemarin saya dengar ada yang 11 juz Nah kalau untuk jalur afirmasi itu Masih untuk siswa kurang mampu Atau siswa seperti apa? Untuk jalur afirmasi ini memang kita peruntukkan Kepada anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu Nah keluarga tidak mampu ini nanti Dibuktikan dengan kepemilikan Apakah berupa kartu Indonesia pintar Atau kartu keluarga sejahtera Atau dari program keluarga harapan Dan jalur afirmasi ini juga kita peruntukkan Bagi anak-anak sebagai penyandang disemilitas Baik Ini menjadi kesempatan yang luar biasa Membuka sebesar-besarnya peluang untuk teman-teman semua Dan selanjutnya Terkait dengan verifikasi faktual jalur afirmasi Apakah verifikasi faktual jalur afirmasi ini Akan dilakukan survei ke rumah siswa Atau hanya sekedar dibantau melalui online? Betul Untuk menjaga keabsahan dari jalur ini Maka nanti kita akan membentuk tim Yang akan kita turunkan langsung Melakukan survei ke lapangan Dan ketika melakukan survei ke lapangan nanti Tentunya kita didampingi oleh Aparat penegak hukum Ataupun apakah penegak keamanan Dari petugas Bambin Kampim Mas kita Ataupun Bambin Sa Yang nanti akan langsung berkunjung ke rumahnya Untuk melihat kondisi rumahnya seperti apa gitu ya Kemudian kondisi keluarganya Kemudian kita akan melihat juga keapsaan kartunya Itu yang sangat penting Nah kemudian perlu kami sampaikan Kepada seluruh masyarakat Kalau seandainya yang mendaftar melalui jalur afirmasi ini Melebihi kuota Maka kita akan Peringkatkan berdasarkan jarak rumah terdekat hingga terjauh Nah itu yang harus dipahami Berarti pada dasarnya tetap zonasi pun akan diterapkan Jika kuotanya melibihi batas Ya betul sekalian Selanjutnya terkait jalur yang lainnya Jalur yang terakhir Yaitu jalur pindah tugas orang tua Apakah ada ketentuan khusus dari pihak sekolah Pak? Untuk yang akan mendaftar melalui jalur pindah tugas orang tua Tentunya yang persangkutan harus melampirkan surat mutasi tugas dari instansi atau institusi Yang sesuai dengan Juknis PPDB Dengan penekanannya pindah tugas ini Sebelumnya berada di luar wilayah Bandar Lampung Sekarang dia bekerja atau ditugaskan di wilayah kota Bandar Lampung Baik Pak Kami sangat pendukung hal tersebut Terkait kejelasan dan keabsahannya Ini sangat luar biasa Dan kali ini mungkin ada beberapa hal yang sering ditanyakan oleh orang-orang Terkait nanti perkiraan apa yang akan terjadi di PPDB tahun ini Kan zonasi itu bisa mendaftar dua sekolah Pak Apakah masih bisa mendaftar lewat jalur lain? Sesuai dengan ketentuannya Memang siswa itu diberi hak untuk mendaftar di jalur zonasinya Menggunakan dua pilihan sekolah Kemudian selanjutnya Yang persangkutan itu masih dimungkinkan Untuk mendaftarkan melalui jalur lain Misalnya afirmasi Kemudian prestasi atau pindah tugas orang tua Tetapi harus di sekolah Yang berada di luar zonasi yang bersangkutan Berarti peruangnya lebih diperluas lagi Betul tahun kemarin Betul laisibilitasnya ya Pak Apakah ada ketentuan Yang lain misalnya seperti ketentuan Katanya sudah satu tahun Untuk pindah tugas orang tua Sesuai dengan aturan Kita tidak dibatasi oleh Berapa lama dia sudah pindah ke Kota Bandar Lampung Kalau untuk jalur zonasi Ada ya Pak peraturan Untuk jalur zonasi sangat tegas Bahwa kartu keluarganya itu harus berumur Minimal satu tahun Pandasaan hari yang bersangkutan mendaftar Bagaimana dengan surat domisili Pak Untuk misalnya Katanya tidak ada ini Pak Bagaimana Pak Surat domisili itu hanya dibenarkan Untuk yang mengalami Bencana alam Ataupun bencana sosial Bencana alam misalnya Karena kebanjiran Kartu keluarganya hanyus Atau karena kebakaran Kartu keluarganya terbakar Itu masih memungkinkan Menggunakan Surat keterangan domisili Tapi kalau tidak seperti itu Itu tidak dibenarkan Harus menggunakan kartu keluarga Baik sudah ada Penegasan ya Pak Supaya tidak ada Yang bermain-main Selain itu Kadang saya pribadi juga Bertanya-tanya Pak Dan beberapa teman juga bertanya Seperti apa sih caranya Untuk menghitung Jarak melalui jauh zonasi itu Pak Untuk jarak zonasi itu Kita sudah bekerjasama Dengan pihak PT.Talpom Menggunakan map Yang dimiliki oleh PT.Talpom Maka jarak itu akan dihitung Berdasarkan titik yang berada Di udara gitu ya Jadi berbeda dengan Seperti jarak yang dilunakan Misalnya Alah-alah transportasi online Itu tidak begitu Tapi ini dihitung Dari titik satu ke titik yang lain Secara garis lurus Melalui udara Melalui citra satelit ya Pak Betul Terkait wilayah zonasi Semanda Ini capupan area-nya itu Daerah mana saja ya Pak Untuk SMA Negeri 2 Bandar Lampung Capupan zonasinya adalah Tanyu Karang Pusat Kemudian Tanyu Karang Barat Enggal Kedaton Teluk Betul Utara Dan Teluk Betul Uslakan Itu capupan zonasi Untuk SMA Negeri 2 Bandar Lampung Untuk wilayah-wilayah di sekitar Sini ya Pak Betul Nah selanjutnya Pak Saya punya Ada satu pertanyaan ya Pak Saya punya teman Dia anak kandung guru Nah ingin masuk ke SMA Negeri 2 Bandar Lampung Teman saya ini Mendaftar melalui jalur apa ya Pak? Oh iya Untuk anak kandung guru Dia bisa mendaftar Melalui jalur Pindah ke gas orang tua Tetapi dengan ketentuan Jika kuota pada jalur iwi Masih ada yang tersisa Jadi untuk jelasnya Bahwa anak kandung guru itu Bisa mendaftar melalui jalur Pindah tugas orang tua Kalau kuotanya belum terpenuhi Tetapi kalau kuotanya sudah terpenuhi Itu sesuai dengan peraturan Bumur-umurnya Tidak digunakan Wah benar-benar ini Pak Jadi teman saya anak guru Masih ada kesempatan Insya Allah Terkait dengan prestasi non-akadulis Pak Jika pendaftar yang peringkat Akhir-akhir Di ujung-ujung itu Nilai poinnya sama Itu penentuannya bagaimana Pak? Siapa yang diterima dan tidak? Jika untuk peringkat-peringkat terakhir Kalau nilainya itu sama Maka cara penentuannya adalah Akan dikembalikan kepada Jarak rumah yang bersantutan Dengan SMA 2 Bandar Lampung Sekali lagi mungkin Akan tetap diukur zonasinya ya Pak Betul Tapi itu jadi ketuntuan berikutnya Berdasar poinnya Di dalam waktu pendaftaran itu Tadi saya baca-baca Disebutkan bahwa ada istilah real time Itu maksudnya bagaimana Pak? Ya untuk istilah real time itu artinya Kepada seluruh siswa-siswi Yang akan mendaftar nanti Mohon ketika dia sudah masuk mendaftar Sudah selesai mengisinya Dia jangan langsung meng-close Atau menutup aplikasi itu Tetapi dia harus rajin Untuk selalu membuka-buka Karena siapa tahu nanti ada informasi Dari panitia Bahwa ada kekurangan berkas yang bersantutan Nah kalau misalnya nanti ada kekurangan berkas Dari yang bersantutan Maka panitia nanti akan langsung Mengimpokan juga secara online Kepada siswa yang bersantutan Dan diharapkan nanti siswa itu Langsung melengkapi Kekurangan-kekurangannya itu Nah kemudian pastikan Kalau memang semuanya sudah oke Baru dia bisa Istilahnya selesai gitu Di dalam proses pendaftaran itu Sehingga yang bersantutan nanti tinggal menunggu Kapan waktu pengumuman saja Nah buat teman-teman benar ya Pak Teman-teman yang ingin mendaftar Jangan pak Teliti Cek verifikasi berkasnya Sebagainya Jangan sampai Ada informasi yang terlewatkan Langsung cek melalui laman resmi yang sudah ada Betul Ada juga i Pak Beberapa pertanyaan yang Sempat saya dengar gitu Pak Ada yang bertanya soal istilah Cambut berkas pendaftaran Ini seperti apa Pak Henda? Mekanismenya di SMA ini di Bologna Ramp Ya ini menarik istilah cabut berkas Nah perlu saya sampaikan bahwa Kita ini kan mendaftar secara online Semuanya dilakukan melalui jalur online Sehingga tidak ada istilahnya yang cabut berkas gitu Untuk itu kepada seluruh siswa-siswi yang akan mendaftar Mohon juga memperhatikan strategi dalam pendaftaran ini Jika kira-kira tidak memungkinkan untuk diterima Di satu sekolah Bisa mengalihkan pilihan itu ke sekolah yang lain Kalau nanti sudah dinyatakan Oke Maka yang bersangkutan itu secara otomatis Akan terkunci oleh sistem Sehingga dia tidak bisa Menggunakan pilihannya kemana-mana lagi Luar biasa luar juga berarti Sekarang semuanya itu serba Digital dan terstruktur Harus mengikuti jenisnya sudah ada Jadi teman-teman dimohon sekali lagi Persiapkan strategi dengan matang dan tepat Agar bisa diterima di SMA Negeri 2 Bandar Apo Jadi sudah harus disiapkan matang-matang nih Buat teman-teman Nah terakhir barang dari Pak Ada biasa khusus bagi calon-calon siswa dan siswi SMA Negeri 2 Bandar Apo Jadi sekali lagi perlu kami sampaikan kepada calon pendaftar Ikutilah proses PPNB ini dengan cermat dan cerdas Baca dengan teliti ketentuan yang ada di dalam peraturan gubernur maupun juknis PPNB Ikuti secara bertanggung jawab Kemudian kami ingatkan juga kepada calon peserta Jangan sampai terjebak dengan bujuk rayu oleh opnum-opnum yang seakan-akan bisa membantu proses diterima atau tindaknya atas pilihan kalian di SMA Negeri 2 Bandar Lampung Proses PPDB di SMA Negeri 2 Bandar Lampung kami pastikan bahwa hanya bisa diterima melalui jalur yang ada di dalam online Kalau misalnya sekali lagi ada bujuk rayu dan lain-lain itu tolong diabaikan Dan kalau perlu mohon laporkan kepada kami atau langsung dilaporkan dengan pihak berwajib Karena itu adalah jelas-jelas perbuatan yang melanggar hukum Oke terima kasih Pak Hinta atas semua informasi yang telah diberikan Terima kasih semuanya semoga informasi yang telah diberikan bermanfaat dan dapat membantu teman-teman agar diterima di SMA Negeri 2 Bandar Lampung Ternyata dari saya, kalau kita punya impian, segera kerjakan jangan ditunda Hai kalian, kami tunggu di semada Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Go fight win, semada Oke teman-teman, kemarin kita udah buat Q&A di Instastory Dan ini udah banyak banget yang nanya Pak Indra Ini banget pertanyaannya ada yang serius, ada yang random, ada yang lucu juga Ini ada pertanyaan yang pertama dari Ad Lias HN underscore R Kak, yang dari Bakalhon nih, apakah boleh daftar? Nah ini gimana? Boleh, boleh sekali Kalau ada yang lebih jauh, boleh juga Oke, misalnya ada teman-teman dari Papua misalnya, boleh Iseng pengen, ah pengen lah ke semada gitu, boleh Atau selanjutnya ada juga Min, kalau jalur afirmasi di luar zonasi kan Dari FN Vals 3 Bagaimana Pak? Zonasi dan afirmasi Kalau untuk jalur afirmasi, memang dia bisa mendaftar di dalam zonasinya Dan di luar zonasinya Atau di luar zonasinya Selanjutnya ada dari Mana tadi ya? Bentar Ada dari Ad Samsul Ujang 11 Min SPTJM itu apa sih? Nah buat teman-teman yang mau tau Kepanjangannya SPTJM sendiri di dalamnya itu memuat beberapa ketentuan dan pertanggung jawaban Terkait dengan seluruh data-data yang kalian berikan Baik misalnya kartu keluarga Kemudian kartu-kartu terkait dengan afirmasi Ijazah Kemudian sertifikat Termasuk disitu Masalah bebas narkoba gitu Nah untuk mendapatkan SPTJM sendiri Itu bisa kalian download di dalam deskripsi yang ada gitu Nah Pak selanjutnya ada pertanyaan yang cukup lagi heboh nih Pak Dari Ad Pos Hekey Wah namanya susah ini Pertanyaan adalah Kak emang benar Jalur zonasi bakal kalah sama yang pakai jalur orda? Apa itu orda itu? Waduh orda ini Kalau Kayaknya orang dalam maksudnya mungkin Pak Oh kalau itu yang dimaksud Tadi sudah Bapak jelaskan Bahwa SMA Negeri 2 Bandar Lampung Akan sangat sungguh-sungguh Melaksanakan PPDB itu sesuai dengan aturan Yaitu melalui 4 jalur yang sudah disebutkan tadi Dan semuanya secara online Maka abaikan Untuk hal-hal yang tidak jelas kebenarannya Dari app Naufal Amal Dan Min Untuk nanti pendaftarannya ada sesi wawancara enggak? Bagaimana itu Pak? Ya untuk proses pendaftaran nanti Kita tidak mengenal ada istilahnya sesi wawancara Karena semuanya pendaftaran dilakukan secara online Hanya khusus untuk yang jalur hapis Quran Itu ada sifatnya itu yang bersangkutan akan membuktikan Apakah benar yang beliau sampaikan itu Nah untuk itu kepada anak-anak yang mendaftar melalui jalur hapis Mohon nanti ketika dia sudah mendaftar Itu jangan langsung ditinggal Karena nanti akan ditolak dulu sementara oleh panitia Ketika nanti ditolak nanti panitia akan menyampaikan Bahwa yang bersangkutan dimohon hadir ke SMA 2 Pada jam berapa, tanggal berapa, dan hari apa Nah maksudnya itu adalah Supaya yang bersangkutan nanti bisa menunjukkan Atau bisa memastikan bahwa yang bersangkutan memang hafal sekian jus Misalnya seperti itu Baik berarti itu untuk pembuktian hafalan Betul Oke teman-teman masih banyak pertanyaan Dan pertanyaan yang lainnya Itu sudah kita jawab di podcast Bisa kalian saksikan di youtube channel SMA 2 Beneratung Jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe Jangan lupa teman-teman buat follow dan ikutin akun-akun kita Yang ada di Instagram, TikTok, dan juga YouTube Dan terakhir kita Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Go Fight Win! Manda! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax